Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Sekarang saya akan membagikan informasi Beberapa pelatih yang harus kamu pilih Saat kamu update ke PES Mobile tahun 2021 Kamu bisa Mendapatkan pelatih ini dengan beli Menggunakan JP ataupun coin Ataupun kamu bisa mendapatkan gratisan Dengan syarat yaitu di pembukaan PES Mobile tahun 2021 Apabila beberapa manajer yang kamu punya Di PES Mobile tahun 2020 Hilang di PES tahun 2021 Penasaran siapa aja Yuk kita lihat full videonya Oke teman-teman semua Yang pertama ini adalah Pelatih yang paling populer di PES Mobile Tahun 2020 yaitu L Roman Cuma teman-teman semua sekarang L Roman itu tidak menggunakan formasi 4-1-2-3 Tapi menggunakan formasi 4-3-3 Ataupun versi kedua dari L Roman di PES Mobile tahun 2021 Ini adalah 4-2-1-3 Jadi kamu yang mengharapkan 2 AMF Kamu tidak bisa menggunakan pelatih L Roman lagi Cuma walaupun si L Roman ini Dia menggunakan 3 gelendang sejajar Namun tetap L Roman tetap ofensif Teman-teman semua Jadi kamu yang merasa ragu menggunakan L Roman Tenang saja Karena formasinya masih tetap ofensif Cuma memang perbedaan posisi saja Disini CMF, DMF, sama CMF Seperti itu Dan keunggulan dari L Roman ini adalah Limitasi dari keterampilan manajernya Teman-teman semua yaitu 920 Jadi kamu bebas memilih pemain bintang Untuk dimasukkan ke dalam squad inti Dan juga squad cadangan kamu Seperti itu Dan selanjutnya yang kedua Itu ada J Laporta Atau MBielsa Teman-teman semua Nah ini buat kamu yang Tidak bisa move on Dari formasi 2 AMF Teman-teman semua Nah disini itu Kamu bisa menggunakan J Laporta Teman-teman semua Karena di PES tahun 2021 ini kan Guardiola enggak 4123 Nah kalau kamu pengen menggunakan 4123 Kamu bisa menggunakan J Laporta Cuma sedikit kelemahan dari si J Laporta itu adalah Di keterampilan manajemennya Teman-teman semua Kalau si Pep Guardiola kan di PES tahun 2020 kan Itu ya 920 Keterampilan manajemennya Jadi disini cuma 820 Jadi kamu harus pintar-pintar memilih pemain inti Dan juga pemain cadangan Tapi untuk 820 Saya kira normal sih Tapi dengan catatan Kamu membawa pemain legend Karena biasanya pemain legend itu Agak sedikit kecil ya nilainya Seperti itu Selanjutnya yang ketiga itu Nah buat kamu yang pengen formasinya Ultra offensive atau super offensive Kamu bisa menggunakan si R Marik Teman-teman semua Lihat formasinya itu ada 4 penyerang di depan Ada 2 striker Kemudian ada 2 penyerang sayap Teman-teman semua Dan ini otomatis Pasti pola penyerangannya itu adalah Counter attack Jadi buat kamu yang suka main long ball Jemaah long bol ya Teman-teman semua Kamu bisa menggunakan formasi R Marik ini Karena formasinya 4, 2, 4, 1, 1, 3 Teman-teman semua Jadi ini akan sangat mendukung banget Buat kamu yang hobinya long ball Teman-teman semua Tapi dengan catatan apa Dengan catatan LB, CB, CB, RB, dan DMF Ini semuanya memiliki kemampuan untuk Umpan lambung tingkat tinggi Atau umpan lambung plus Teman-teman semua Sehingga ketika kamu long ball Aman mantap jiwa Seperti itu ya Itu Nah ini adalah maestro kita Teman-teman semua Yaitu Pirlo Teman-teman semua ya Ini adalah pelatih yang ditunggu-tunggu oleh Para fans Juventus Atau Juventini ya Teman-teman semua Nah disini Saya kasih tau dulu Bahwa beberapa pelatih Itu memiliki Dua formasi Teman-teman semua Dan juga ada yang Hanya memiliki satu formasi Nah Pirlo ini Sepertinya memiliki dua formasi Karena terakhir kali Dulu saya lihat Formasinya itu adalah 3, 4, 1, 2 Tapi sekarang ketika di PES tahun 2021 Yang update-nya itu Sekarang formasinya itu 4, 4, 2 Teman-teman semua Dan tentunya Kalau kamu menggunakan formasi Pirlo Jangan lupa bahwa Striker disini Jangan dua-duanya striker murni Tapi salah satunya itu adalah Misalnya bisa jadi second striker Ataupun striker yang tidak memiliki Gaya permainan Contohnya misalkan Ronaldo Karena Ronaldo kan Dia kalau menjadi striker Itu tidak punya Gaya permainan Seperti itu Untuk lebih memaksimalkan Strategi dari si Pirlo ini Teman-teman semua Dan ini Kekurangannya itu ya Biasalah keterampilan manajemennya Itu adalah 770 Buat para pecinta POTW Biasanya 770 itu Gak cukup untuk memasukkan Pemain POTW semuanya Tapi untuk kamu Pecinta base player Dan juga legend Kemungkinan besar Kamu masih bisa Menggunakan Pelatih Alessandro Pirlo ini Dengan cukup maksimal Teman-teman semua ya Dan selanjutnya Disini Oke disini ada Pelatih Arrauzini Teman-teman semua ya Buat kamu Pecinta Santos Ataupun Kamu pecinta Manalf Tapi versi Counter attack ya Teman-teman semua ya Versi counter attack Kamu bisa menggunakan Si Arrauzini Atau Giam Paolo Kenapa Karena sekarang Si Santos ini Formasinya Udah enggak 4312 lagi Teman-teman semua Tapi formasi Si Santos itu 433 Jadi buat kamu Yang di PES Mobile Tahun 2020 Suka menggunakan Formasi 4312 Kamu sudah Tidak bisa Menggunakan Santos Tapi alternatifnya Kamu bisa Merekrut Si Arrauzini Atau M.Giam Paolo Ini Untuk Menggunakan Formasi 4312 Keterampilan Manajemennya Lumayan lah 760 Karena biasanya Buat pemain-pemain 4312 itu Memang dia Sudah terbiasa Untuk Menstabilkan Atau Menyeimbangkan Pemain cadangan Dan juga Pemain intinya Jadi Walaupun Keterampilan Manajemen 760 Saya kira Tidak terlalu Masalah Karena dulu Santos Dan juga Manal pun Enggak terlalu Gede Seperti itu Dan selanjutnya Yang ketiga Ini buat Pecinta 4312 Tapi Dia versi LMF Versi LMF Dan juga Versi RMF Jadi Tidak pakai CMF Di tengah Teman-teman Semua Kamu bisa Menggunakan Si PJ Zler Teman-teman Semua Cuma Memang Kelemahannya Biasalah Disini Keterampilan Manajemennya Cuma 690 Saja Kemudian Yang ketiga Wow Disini ada Jurgen Klop Teman-teman Semua Pelatih Terbaik Di 2020 Teman-teman Semua Cuma Memang Sekarang Agak Ngampas Dikit Teman-teman Semua Kemarin Aston Villa 72 Saya tidak Kepikiran Bisa Sama Tim Promosi Tahun Kemarin Kalah Dibantai 72 Tapi Tapi Teman-teman Bagi Kamu Yang Pecinta Keseimbangan Tim Kamu Bisa Menggunakan Si Jizler Ini Atau Jurgen Klop Kalau Bihanya Disini Keterampilan Manajemennya Ditingkatkan Teman-teman Semua Asalnya Di 2020 910 Nah Sekarang Jizler Ini Menjadi 910 Dan Disini Untuk Penggunaan Jizler Secara Maksimal Saya Sarankan Salah Satu CMF Ini Kamu Bisa Menggunakan Pemain Bertipikal Box To Box Karena Liverpool Terkenal Dengan Gelandangnya Box To Box Ataupun Kamu Misalkan Tidak Pengen Pakai DMF Kemudian Pakai CMF Saya Sarankan Itu Dua Gelandang Box To Box Atau Ketiganya Box To Box Aja Tidak Apa Cuma Dengan Syarat Ini Karena LB Sama RB Biasanya Sering Maju Kamu Menggunakan Tipikal Back Sayap Menyerang Dan Juga Saya Sarankan Untuk Tidak Menggunakan Pemain Yang Back Sayap Tipikal Finisher Karena Back Sayap Tipikal Finisher Bisa Jadi Nanti Kamu Telat Ketika Bertahan Seperti Itu Lanjut Yang Selanjutnya Itu Ada Louis Enrique Buat Kamu Pecinta Formasi 433 Cuma Kamu Biasanya Memaksimalkannya Dengan Pemain Yang Gelandang Bertipikal Orkestrator Teman Orkestrator Kamu Bisa Menggunakan Formasi Louis Enrique Ini Karena Spanyol Ini Terkenal Dengan Banyaknya Gelandang Bertipikal Playmaker Kreatif Ataupun Orkestrator Jadi Kalau Kamu Tidak Suka Dengan Tipikal Pemain Gelandang Box Maka Kamu Bisa Menggunakan Formasi 433 Tapi Menggunakan CMF Ataupun DMF Bertipikal Orkestrator Tapi Dengan Menggunakan Formasi Louis Enrique Ini Agar Lebih Maksimal Lagi Kemudian Disini Ada Frank Lampard Teman Teman Semua Oke Ini Namanya Masih Enrique Belum Menjadi Frank Lampard Karena Memang Lisensi Chelsea Sama Konami Itu Masih Tarik Ulur Teman Teman Semua Jadi Sampai Saat Ini Belum Ada Berita Terbaru Antara Perjanjian Konami Dengan Inter Jadi Dengan Inter Dengan Dengan Chelsea Teman Teman Semua Sehingga Apa Efeknya Teman Teman Semua Efeknya Ini Fotonya Lampard Masih Foto Tanpa Wajah Teman Teman Semua Masih Foto Buka Rata Teman Teman Semua Dan Formasinya Untuk Frank Lampard Ini Saya sarankan Untuk Menggunakan Disini Tipikal IMF Penyerang Lubang Kemudian Disini IMF Saya sarankan Disini Tipikal Perusak Kayak Sikante Teman Teman Semua Kemudian Disini Kamu Pakai Orkestrator Karena Memang Untuk Meningkatkan Atau Memaksimalkan Formasi Lampard Lebih baik Kayak Gini Cuma Saya sarankan Nanti Salah Satu CB Atau RB Kamu Gunakan Jadi CB Aja Teman Teman Semua Ataupun Kalau Memang Gak Bisa Dijadikan CB Cari Bag Yang Bertipikal Bag Sayap Bertahan Kenapa Karena Area Sini Sangat Kosong Karena Kamu Gak Punya DMF Teman Teman Semua Ada Kuman Teman Teman Semua Oke Ini adalah Pelatih Barcelona Yang Terbaru Termantul Teman Teman Semua Terbukti Belanda Jadi Hancur Gara Gara Si Kuman Ini Pindah Ke Barcelona Kurang Ajar Kuman Mendekati Event Friendly Match Negara Teman Teman Semua Si Kuman Malah Pindah Ke Barcelona Akhirnya Belanda Sekarang Hancur Entah Berantah Teman Teman Semua Dan Disini Untuk Pemain Tipikal Pemain Jangkar Ataupun Kamu Bisa Menggunakan Double Orchestrator Ataupun Bisa Pake Box To Box Itu Gimana Permainan Kamu Cuma Biasanya Untuk Memaksimalkan Si Kuman Kamu Bisa Menggunakan Orchestrator Di Salah Satu DMF Dan Untuk AMF Saya Sarankan Kamu Menggunakan Playmaker Kreatif Dan Disini Saya Sarankan Untuk LOF Dan RUF Itu Tipikal Penjelajah Jadi Karena Formasi Kuman Ini Aslinya Itu 4 2 3 1 Cuma Dikembangkan Lagi Karena Di Barcelona Itu Menjadi 4 2 1 3 Teman Teman Semua Dengan Messi Bisa Menjelajah Kesini Dan Disini Ada Playmaker Kreatif Seperti Itu Kemudian Yang Selanjutnya Itu Ada Grimau Ya Teman Teman Semua Nah Buat Kamu Pecinta 4 3 3 Tapi Kamu Ingin Menggunakan Itu Grimau Jadi Tadi Walaupun 4 3 3 Banyak Versi Ada Versi Jürgen Klopp Ada Versi Louis Henry Kue Tapi Itu Untuk Formasi Ball Positioning Tapi Kalau Kamu Pengen Yang Counter Attack Teman Teman Semua Kamu Bisa Menggunakan Grimau Atau Jinedine Jidan Teman Teman Semua Ini Akan Lebih Efektif Ketika Penyerang Tengah Kamu Benzema Mbape Ataupun Halan Itu Akan Lebih Maksimal Dan Dengan Catatan Di Cmf Kalau Bisa Gelandang Itu Kamu Menggunakan Pemain Orkestrator Karena Untuk Counter Attack Itu Sangat Dibutuhkan Orkestrator Untuk Memberikan Umpan Manis Manja Pesona Dari Tengah Lapangan Teman Teman Semua Nah Selanjutnya Disini Ada Paulo Fonseca Teman Teman Semua Buat Kamu Pecinta 4 3 Buat Kamu Pecinta 344 Atau Kamu Yang Biasanya Menggunakan Formasi Jelow Teman Teman Semua Buat Kamu Yang Biasa Menggunakan Formasi Jelow Karena Di Pes Tahun 2021 Formasi Jelow Menjadi 42 31 Enggak 343 Lagi Kalau Kamu Pengen Menggunakan Formasi 343 Kamu Bisa Menggunakan Faula Fonseca Itu Adalah Pelatih Roma Teman Teman Semua Selanjutnya Itu Ada L Scaloni Teman Teman Semua Buat Kamu Yang Pecinta Strateginya Itu Adalah Fonseca Teman Teman Semua Fonseca Atau Tidak Menggunakan Striker Kamu Bisa Menggunakan Si L Scaloni Kenapa Karena Si L Scaloni Ini Dia Menggunakan 3 Second Striker Di Formasi Normalnya Teman Teman Semua Tapi Sebenarnya Ini Bisa Kamu Ubah Lagi Teman Teman Semua SS Kemudian Teman Teman Semua Disini Ada Stephen Gerard Buat Pecinta Bang Ipul Kopitas Teman Teman Semua Bagi Kamu Yang Fans Liverpool Akut Teman Teman Semua Kamu Bisa Menggunakan Pelatihnya Legend Liverpool Yaitu Steffi Gerard Teman Teman Semua Cuma Memang Formasinya Itu Masih 4 2 3 1 Ini Biasanya Identik Dengan Tim Kecil Teman 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 Formasi 4 2 3 1 Kemudian Formasi 5 Back Ataupun Formasi Yang Penyerangnya Cuma Satu Itu Identik Dengan Penyerang Penyerang Atau Identik Dengan Formasi Formasi Dari Tim Kecil Kalau Biasanya Tim Tim Gede Formasinya 3 Penyerang Di Depan Atau 2 Penyerang Di Depan Jadi Silahkan Sesuaikan Dengan Squad Yang Kamu Punya Di Pes Mobile Tahun 2021 Disini Cuma 670 Dan Sepertinya Formasinya Juga Aman 4 2 3 1 Cuma Ini Keterampilan Manajemennya Yang Bikin Masalah Seperti Itu Dan Selanjutnya Untuk Para Pecinta Mang Ujang Atau MU Kamu Bisa Menggunakan Pelatih Ryan Giggs Legend Termantul Dari Manchester United Teman Teman Semua Disini Kamu Sama Formasinya 4 2 3 1 Dan Juga Ini Lebih Tinggi Untuk Kemampuan Ryan Giggs Daripada Gerard Teman Teman Semua Karena Memang Ryan Giggs Lebih Senior Daripada Gerard Teman Teman Semua Jadi Buat Kamu Pecinta 4 2 3 1 Kamu Bisa Coba Giggs Teman Teman Semua Dan Disini Ada Pelatih Termantul Oleh Gunal Soldier Teman Teman Semua Ya Oke Nah Disini Formasi Soldier Itu Masih Sama Seperti PES 2020 Itu Dia Masih Walaupun Gosipnya Oleh Gunal Soldier Ini Akan Digantikan Oleh Pochettino Tapi Beberapa Fans MU Masih Optimis Dengan Soldier Itu MU Blunder Itu Karena Ada Maguire Saja Kalau Maguire Enggak Blunder Sebenarnya Bagus Karena Memang Disini MU Itu Di akhir Musim Kemarin Itu Bagus Banget Teman Teman Semua Disini Ada Bruno Fernandez Dan Disini Untuk Memaksimalkan Saya Juga Kasih Tahu Bahwa Kamu Harus Menggunakan EMF Penyerang Lubang Kemudian Disini DMF Itu Kalau Bisa Dua-duanya Itu Box To Box Disini Posisinya Paul Pogba Sama Fred Ataupun Bisa Pake Matik Bisa Pake McTominay Dan Sebagainya Jadi Saya Sarankan Untuk DMF Ini Gak Perlu DMF Murni Pun Gak Apa-apa Disini Kamu Bisa Pake Paul Pogba Ataupun Disini Kamu Pengen Mengamankan Area Pertahanan Kamu Berarti Kamu Bisa Pake Matik Ataupun Tipikal Pemain Janker Aja Teman-teman Semua Seperti Itu Dan Itu Untuk Soldier Teman-teman Semua Dan Mungkin Seperti Itu Teman-teman Semua Beberapa Pelatih Yang Harus Kamu Dapatkan Device Mobile Tahun 2021 Karena Memiliki Permainan Atau Strategi Yang Cukup Bagus Jadi Kamu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh